Intro Inilah salah satu kegiatan dari komunitas anak pejuang subuh Masjid Alisro yang berada di Jalan Wiratama Gang 1 Samarinda Ulu. Selasa sore membersihkan sampah rumah tangga berupa botol plastik, bungkus plastik bekas makanan maupun tempat telur, bahkan hingga minyak bekas yang dikumpulkan dari warga. Nantinya sampah tersebut akan dijual ke pengepul dan uangnya akan disumbangkan. Menurut Ketua Anak Pejuang Subuh, ide ini berawal dari kegiatan usai melaksanakan sholat subuh yang banyak diikuti anak-anak. Terlebih dalam waktu satu tahun belakangan ini, sampah menjadi faktor tinggi dalam musibah banjir. Namun pengumpulan sampah yang sudah berjalan 8 bulan ini masih menemukan kendala. Salah satunya ruangan atau gudang penampungan sangat kecil, serta sulitnya membawa sampah-sampah ini ketika sudah terkumpul. Sebenarnya kegiatan awalnya itu idenya adalah dari pengembangan kegiatan dari anak pejuang subuh. Jadi tiap hari kami kumpulkan anak-anak, sholat subuh perjamaah, biasanya itu kita isi dengan taklim, tausia. Nah, beberapa bulan berjalan, kita pikir, wah kalau cuma tahu sih ya, posan nih anak-anak nih, apa nih idenya ini. Akhirnya muncullah ide, kita untuk bersih-bersih sekitar setiap hari Jumat. Setelah itu berkembang lagi, daripada sampah kita buang, wah ini masalah juga ini. Akhirnya kita kumpulkan, kita ajak warga-warga juga untuk seminggu sekali mentor tampak, yang hasilnya itu kita 100% kita sedekahkan untuk kegiatan anak-anak. Kita kembalikan ke anak-anak ya. Kalau rata-ratanya dari penjualan itu seminggu bisa dapat 300 kadang 400 ribu. Bapak-Ibu di rumah, jangan buang sampahnya, sayang. Itu juga bisa mencemari lingkungan, apalagi semacam minyak jelantar. Ibu, Bapak-Ibu kumpulkan saja di rumah, nanti kumpulkan kami, kami siap menemput. Dan juga sehingga insya Allah untuk disedekahkan dan juga untuk edukasi untuk anak-anak. Selain kegiatan mengumpulkan sampah untuk disedekahkan, komunitas ini juga kerap memberikan bantuan kepada warga yang kurang mampu dari hasil sampah sedekah dan donatur warga lainnya.